Efek Samping Makan Telur Asin Berlebihan Bagi Kesehatan Telur asin memiliki rasa gurih, lembut, dan disertai sensasi kesat di bagian kuningnya. Makanan ini sering menjadi lauk pelengkap dalam menu makan sehari-hari. Meski nikmat, menyantap telur asin secara berlebihan bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan Anda. Berikut adalah efek samping makan telur asin berlebihan bagi kesehatan. Yang pertama, Hipertensi Bahaya telur asin rentan menyebabkan tekanan darah tinggi. Kandungan garam berlebihan ini membuat kadar air tertahan di dalam tubuh. Sebenarnya air ini nantinya berguna untuk memilas kadar natrium berlebih. Akan tetapi penumpukan air justru akan menekan jantung dan pembuluh darah. Jantung pun bekerja lebih keras sehingga tekanan darah pun meningkat. Dua, Pembengkakan Tubuh Asupan garam berlebihan bisa menyebabkan oleh sejumlah air di dalam tubuh meningkat. Garam dari telur asin yang dikonsumsi nantinya akan beredar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Natrium mampu menekan aliran air sehingga cairan menumpuk di beberapa bagian tubuh. Efeknya adalah kaki, tangan, dan perut pun nanti akan membesar dan membengkak atau disebut edema. Edema bisa menyebabkan gemuk air atau kenaikan berat badan akibat penumpukan air. Jadi waspadalah bahaya telur asin yang satu ini. Tiga, Penyakit Kardiofaskular Jika dikonsumsi berlebihan, bahaya telur asin bisa memicu struk. Hal ini dikarenakan konsumsi garam berlebih memicu hipertensi sehingga kondisi pembuluh darah menyempit. Akhirnya aliran darah yang membawa oksigen menuju otak pun terhambat. Otak nantinya bisa kekurangan oksigen sehingga struk terjadi. Selain itu, tekanan darah yang tinggi membuat jantung bekerja lebih keras untuk memumpah darah. Akibatnya beli kiri jantung pun menebal sehingga meningkatkan risiko serangan jantung, gagal jantung, bahkan kematian. Empat, Batu Ginja Lagi-lagi bahaya telur asin ini berasal dari kadar garam berlebih. Saat kadar natrium berlebih, ginjal akan membuangnya melalui urin. Sayangnya pembuangan ini juga membuat kalsium terdorong ke dalam urin. Akibatnya kadar kalsium di dalam urin pun meningkat. Kondisi ini disebut dengan Hiperkalsioria. Penumpukan kalsium ini menjadi penyebab batu ginjal karena mineral ini dapat mengkristal dan membentuk batu ginjal. Lima, Osteoporosis Garam dari telur asin ternyata merupakan salah satu faktor utama pemicu bahaya pengoroposan tulang. Pasalnya, garam membuat kadar kalsium dari dalam tubuh justru keluar melalui urin, kalsium pun akhirnya terbuang. Lama-kelamaan tulang pun akan kekurangan kalsium sehingga menjadi rapuh. Selain itu, studi terbitan klinikal kalsium 2013 juga memaparkan bahwa orang yang mengalami hipertensi akibat garam juga meningkatkan risiko osteoporosis. Tekanan darah tinggi pemicu hormon peratiroid untuk meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Peningkatan ini berasal dari lepasnya kalsium dari tulang.